Polda Riau menggelar deklarasi tertib berlalu lintas dan mewujudkan pemilu damai tahun 2024 di Jalan Gajah Mada, Kota Pekan Baru pada Minggu 21 Januari 2024. Dengan kesepakatan bersama, sebanyak 18 ketua partai politik ikut serta menandatangani banner yang telah disiapkan. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh Forkopimda dan Polres Jajaran Polda Riau, serta partai politik yang ada di daerah dan kabupaten atau kota di Riau. Kapolda Riau Irjenpol Muhammad Iqbal sampaikan, di hari pertama kampanye terbuka harus dilaksanakannya deklarasi sebagai wujud komitmen dari semua pihak yang ikut berkontestasi untuk menjaga jalannya kampanye hingga 21 hari ke depan. Dalam kampanye tersebut, mewajibkan peserta pemilu saat berkampanye menaati peraturan lalu lintas, tidak arogan saat konvoy menuju lokasi kampanye, tidak menggunakan kenal pot bronk, menggunakan helm standar SNI, dan tidak menggunakan kendaraan terbuka saat membawa masa kampanye. Kemudian Iqbal berharap, deklarasi yang dilakukan dapat diimplementasikan dengan sepenuh hati, serta ia sampaikan pula komitmennya untuk mengawal jalannya pemilu agar berjalan dengan damai. Jadwal KPU, hari pertama kampanye terapat umum, artinya terbuka. Dapat menguntungkan masa di ruang terbuka, tidak mungkin masa itu datang tiba-tiba langsung dari atasnya. Dia menggunakan fasilitas jalan, dan fasilitas jalan itu adalah jalan putih, sehingga pengguna jalan lain banyak. Dan juga, mungkin, tidak mungkin juga menggunakan bis saja. Ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan truck, ada yang menggunakan mobil, roda empat, banyak yang menggunakan kendaraan bermoto. Kita lihat di sana-sini banyak pelanggaran-pelanggaran, ada juga kecelakaan dan ada kontrik. Oleh karena itu, kami semua berpengguna menginisiasi. Kalau hari ini kita ajak, teman-teman, dari partai politik, simpatisan, relawan, underbook, seluruhnya, mendeklarasikan. Kampanye tertib, berolintas, berkeselamatan dan rangka, wujudkan pemilu yang kami. Tidak ada kenapa berom, tidak ada yang kita pakai helm, memberitahu, tetapi jangan juga hanya reaktif. Maksudnya, polisi dan TNI hadir pada saat sudah ada panggaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kolom teman-teman dari partai politik, simpatisan, relawan, angerbo, dan lain sebagainya jemput bola. Mereka mendidik, mengedukasi semua masyarakat yang ikut kampanye agar mereka melakukan kampanye yang tertib, damai.